5 Pemain Timnas Indonesia Lulusan Pondok Pesantren Nomor 4 Top Skor Liga Santri Ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Selain itu juga, mereka sangat taat dalam beribadah Meskipun lahir di Pondok Pesantren, para pemain tersebut mampu menempuh timnas Indonesia Berikut beberapa pemain timnas Indonesia lulusan Pondok Pesantren Dilansir dari berbagai sumber 1. Vitan Sulaiman Vitan Sulaiman merupakan pemain timnas Indonesia Dan tergabung dalam skuad Piala Asia 2024 beberapa waktu lalu Ia juga kini memperkuat Bayangkara FC Setelah sebelumnya bermain untuk Persija Jakarta Namun jarang banyak diketahui bahwa Vitan Sulaiman pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Syek Jainudil Abdun Majid di Lombok Timur NTB 2. Evan Dimas Evan Dimas sebelumnya pernah memperkuat timnas Indonesia Baik di level junior hingga senior Namun, ia gagal dipanggil di Piala Asia 2024 Kini pemain berusia 28 tahun itu memperkuat PSIS Semarang Mantan pemain persebaya Surabaya itu pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Di SMA Nadlatul Ulama Shafta Lontar Citra Surabaya 3. Nadeo Argavinata Nadeo Argavinata merupakan pemain timnas Indonesia yang berposisi sebagai penjaga gawang Dan masuk dalam skuad Piala Asia 2024 Kini ia memperkuat Borneo FC dan berhasil mengantarkan klubnya itu ke puncah kelas main Liga 1 musim ini Mantan penjaga gawang Bali United itu pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Alhusna Kediri Jawa Timur 4. Muhammad Rafli Mursalim Muhammad Rafli Mursalim merupakan pemain timnas Indonesia Namun, ia gagal masuk dalam skuad Piala Asia 2024 Kini pemain berusia 24 tahun itu bermain untuk klub asal Kamboja yaitu Nagawor Mantan pemain Persija Jakarta tersebut pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di Al-As'aria Banten Selain itu juga, Muhammad Rafli Mursalim pernah menjadi top skor di Liga Santri Nusantara pada tahun 2016 5. Asnavi Mangkualam Asnavi Mangkualam merupakan kapten timnas Indonesia di Piala Asia 2024 Kini ia bermain untuk tim Thailand yaitu Port FC Pemain yang berposisi sebagai back sayap kanan itu merupakan lulusan Pondok Pesantren di Makassar Nah, itulah 5 pemain timnas Indonesia yang lulus dari Pondok Pesantren yang dapat kami ulas pada video kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!